Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan masak lagi masakan pertama kita siapkan terlebih dahulu lauknya ini saya punya daging ayam bagian paha dan dada ya yang udah saya cuci bersih ini saya potong kecil-kecil seperti ini untuk ukurannya bebas ya teman-teman sesuai selera kalau udah selesai sekarang kita pindahkan ke dalam wadah sekarang kita siapkan dua wadah untuk adonan basah dan tepung keringnya ya saya pakai tepung bumbu serba guna ya teman-teman nah bagian ini saya tambahkan air secukupnya sebagai adonan dan basah ini saya tidak menambahkan bumbu apapun lagi nah untuk kekentalannya lebih kurang seperti ini ya disesuaikan aja sekarang kita masukkan ayamnya sementara itu teman-teman bisa siapkan minyak supaya setelah ditepungin ayamnya itu langsung digoreng ya Nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ini bebas kalau mau diredam terlebih dahulu juga boleh supaya bumbunya lebih meresap ini saya langsung aja karena ayamnya juga saya iris kecil-kecil ya kemudian kita masukkan ke tepung yang kering nah ini kita lumurin atau ditekan-tekan seperti ini sampai semuanya tertutupin sama tepungnya dan langsung digoreng gunakan api yang kecil aja supaya matangnya itu merata dan sempurna ya nah sementara ayamnya matang saya akan menyiapkan bumbunya bumbunya simpel aja terdiri dari satu siung bawang bombay ukuran kecil ya teman-teman kemudian ada dua siung bawang putih kita geprek terlebih dahulu Hai selanjutnya ini ada satu iris nanas matang ya nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan kita akan siapkan bumbu untuk masakan kedua ini ada dua siung bawang putih saya geprek terlebih dahulu supaya nanti aromanya tuh lebih keluar kemudian ada dua tangkai daun seledri atau daun sup ya diiris-iris juga ada satu batang daun bawang nah ini udah selesai selanjutnya untuk sayurnya disini saya punya sayur caisim atau sawi bakso ya teman-teman ini ada dua ikat kecil seperti ini sekarang saya potong-potong terlebih dahulu ini kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh ini saya potong memanjang seperti ini nah ini udah selesai untuk pelengkapnya disini saya punya bakso ikan ya ini kita sisihkan ini ini ayamnya juga udah matang udah garing sekarang saya angkat dan tiriskan ya selanjutnya ini saya udah siapkan sedikit minyak kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai harum kemudian kita tambahkan air lebih kurang sebanyak 800 mili atau disesuaikan aja sama selera tambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh gula pasir seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya kemudian kita masukkan juga ini ada bakso nya nah ini kita masak sampai mendidih kalau udah mendidih seperti ini sekarang kita masukkan sayurnya dimasak kembali sampai mendidih ya nah ini udah mendidih ya teman-teman sekarang kita masukkan daun seledri sama daun bawangnya jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap disajikan ya selanjutnya siapkan sedikit minyak kita tumis terlebih dahulu bawang bombay beserta bawang putihnya sampai harum dan layu kalau mau pakai butter ataupun margarin juga boleh ya sesuai selera sekarang kita tambahkan 300 ml air kemudian tambahkan seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ada setengah sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh garam satu sendok teh gula pasir kemudian ini ada saus tiram yang original sebanyak 1 sendok makan kemudian ini ada saus tomat ya teman-teman ini kita tambahkan lebih kurang sebanyak 4 sendok makan selanjutnya ini saya tambahkan juga saus sambal lebih kurang sebanyak 1 sendok makan ya nah ini kita masak sampai bumbunya ini mateng kemudian ini kita masukkan juga nanasnya kita masak kembali sampai nanasnya tuh mengeluarkan aroma ya nah ini udah mendidih ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sebagai pengentalnya ini saya udah siapkan larutan tepung maizena tepung maizena nya lebih kurang sebanyak 1 sendok makan yang saya larutkan sama air ya kalau teman-teman nggak ada tepung maizena bisa diganti sama tepung tapioca nah untuk kekentalannya ini disesuaikan aja sama selera ya ini saya masukkan secara bertahap nah ini lebih kurang seperti ini ya teman-teman ini udah pas ini siap kita siram di ayamnya ya oke teman-teman ini dia masakannya udah selesai masak simple 2 menu aja untuk sayurnya disini ada sup bakso ikan jangan lupa tambahkan bawang goreng secukupnya supaya lebih enak kemudian untuk lauknya disini ada keluyuk ayam asam manis ya silahkan dicoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye bye ya ya Sub indo by broth3rmax